Berita selanjutnya dikabarkan dari Myanmar Tribuners. Pemimpin Persatuan Nasional Demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi difonis hukuman tiga tahun penjara pada Kamis 29 September. Putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan militer Myanmar. Aung San Suu Kyi dihukum karena melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Resmi Myanmar. Putusan hukuman kepada Suu Kyi ini merupakan yang terbaru dari serangkaian hukuman yang dijatuhkan. Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu dihukum bersama mantan penasehat ekonominya, St. Turner, dari Australia. Turner, seorang ekonom di Universitas Macquarie, Sydney. Ia pernah menjabat sebagai konsultan ekonomi khusus untuk mantan pemimpin dan kabinetnya. Dikita Hwi Suki pertama kali didakwa melanggar Undang-Undang Rahasia pada tahun 2021. Ia membantah semua tuduhan terhadap dirinya dan para pendukungnya. Dikatakan tuduhan itu politis. Namun junta militer yang berkuasa menangkap Suu Kyi dan menggulingkan pemerintahan terpilihnya melalui kudeta. Lantas, St. Turner juga ditahan di Yangon pada Februari 2021, beberapa hari setelah penangkapan Suu Kyi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.